Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya Fikri halo guys bagaimana kabar kalian semoga selalu baik baik saja semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan semoga selalu dijauhi dari segala marah bahaya dan kesusahan serta segala penyakit amin ya rabbi amin dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini oke guys langsung aja hari ini saya akan mereaksi satu video dari Ajar Channel judulnya adalah masa semenanjung Malaysia sebenarnya salah benar guys zone masa semenanjung rupanya salah disini ada deskripsinya korang tau tak kalau mengikut peta zone masa masa semenanjung Malaysia sebenarnya salah eh kenapa boleh jadi macam itu kita akan lihat sama-sama videonya guys korang tau tak masa dekat semenanjung Malaysia sebenarnya salah kalau oke salah tapi ada kuat-kuat ya diikutkan longitude Kuala Lumpur dengan Riau adalah lebih kurang sama tapi waktu masa di Kuala Lumpur menunjukkan pukul 6 petang di Riau masanya 5 petang Kuala Lumpur lebih cepat sejam betul zone masa di semenanjung Malaysia adalah mengikut GMT tambah 8 iaitu lebih kurang 1 jam lebih cepat daripada zone masa yang sepatutnya iaitu ni ha GMT tambah 7 sepatutnya zone masa semenanjung Malaysia yang ni oh ini guys kita lihat guys jadi ni ada garis-garis ya ini ada garis-garis Malaysia harusnya ikut ke sini ni ikut ke sini dia harusnya kalau ikut kedudukan sebenarnya di longitude muka bumi dan kalau korang tengok pada peta zone masa korang boleh tengok zone masa semenanjung Malaysia ni dia macam kena tangkap dengan goalkeeper ok ok zone masa GMT tambah 8 tak tahulah kena tangkap dengan goalkeeper ke kena baling jala korang faham kan tengok peta ni apa jadi kan eh jap peliknya kenapa macam tu perubahan ni sebenarnya dibuat oleh Tun Mahathir pada tahun 1982 dengan beberapa sebab yang pertama sebab nak seragamkan masa antara semenanjung dengan Malaysia Timur jadi senanglah sikit kerajaan nak uruskan semenanjung Sabah Sarawak kalau diorang semua ni guna masa yang sama bayangkan kalau kerajaan kata nak buat meeting pukul 9 pagi orang Sabah Sarawak pun tunggulah pukul 9 pagi batu kenapa tak start-start lagi meeting ni rupa-rupanya kat semenanjung pukul 8 pagi lagi tak ke confused tu tapi meeting dekat Malaysia memang perangai orang dia lambat sejam plus-plus pun sama sama kan semenanjung dan bila semenanjung Sabah Sarawak guna masa yang sama dia macam rasa perpaduan sebab kedua nak bagi lagi senang dekat rakyat semenanjung bila matahari itu disetkan terbit pada pukul 7 pagi dan bukannya pada pukul 6 pagi kalau kita orang semenanjung ikut zon waktu yang asal yang sepatutnya matahari terbit lebih kurang pukul 6 pagi subuh lebih kurang pukul 5 pagi macam tu kita pergi kerja pukul 7 pagi waktu tu hari dah cerah dah dan bila kita balik kerja pukul 5 petang kita ada lagi sejam je nak rasa matahari nak rasa siang sebab matahari terbenam pukul 6 petang jadi bila jam dicepatkan supaya matahari terbit pukul 7 pagi dan terbenam pukul 7 petang maka kita akan rasa siang tu lagi lah maka kita subuh lebih kurang pukul 6 pagi kita pergi kerja pukul 7 pagi kita balik 5 petang ada lagi 2 jam sebelum matahari terbenam pada pukul 7 malam bentar guys bentar kalau di Indonesia jam 7 sudah masuk sekolah jam 7 kalau di Malaysia masuk sekolah jam 8 karena jam 7 dihitung jam 6 masih agak gelap jadi siang tu rasa lama kita balik-balik tu boleh lah pergi taman boleh lah pergi bersenam jadi tak lah balik kerja je depressed sebab hari dah gelap tak ada nak buat apa-apa dan sebab yang ketiga adalah bila Malaysia kongsi zon masa dengan Hong Kong iaitu GMT tambah 8 juga maka ini ada beberapa alasan salah satunya adalah mungkin hubungan bisnis dengan Hong Kong kita buka pasaran dan kita tutup pasaran pada masa yang sama dengan Hong Kong oh ini bagus untuk bisnes ok 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 faham kalau macam tu adalah faedah semenanjung Malaysia tukar zon masa tapi boleh ke buat macam tu macam suka hati je kau pergi belok-belok zon masa boleh ke jawapannya adalah memang suka hati negara tu lah boleh je lah kenapa tak boleh Malaysia bukannya yang paling pelik pun antara negara dengan zon masa yang paling pelik sebenarnya adalah China negara China cukup besar untuk meliputi sampai 5 zon masa tapi China suruh semua negaranya yang besar gedabok tu ikut satu zon masa iaitu zon masa Beijing sebab katanya nak satukan negara China dengan satu kesatuan semua orang dalam negara China semua guna jam yang sama itu pentola sekat diorang lah ya kun tapi jadi benda yang sangat-sangat kelakar kalau korang rentas sempadan yang kecil ni korang pergi daripada China ke Afghanistan korang tiba-tiba kena set jam korang 3 jam 30 minit lagi awal daripada masa Beijing ini baru betul mengembara masa ini lebih parah lagi jadi dia walaupun mungkin hanya setengah jam perjalanan dari China ke Tajikistan atau Kyrgyzstan dia harus merubah kurang lebih 3 jam jadi itu sebenarnya hal yang saya notice juga waktu saya ke Malaysia beberapa kali dia jamnya memang dimajukan 1 jam tapi itu tidak merubah kondisi situasi yang ada misalnya gini guys ini disana di Malaysia itu jam 7 dan Indonesia jam 6 tapi situasinya gelapnya itu seperti jam 6 gitu sama aja ternyata bukan jam 7 udah serang enggak gitu guys tetap sama aja ini seperti jam 6 di Indonesia gelap dan akhirnya saya waktu itu mengetahui bahwa ini hanya dimajukan jamnya aja tidak mengikuti cuaca tidak mengikuti zona masa ternyata memang tapi saya enggak tahu apakah rakyat di Malaysia ini juga sudah membiasakan diri karena misalkan bangun jam berapa tapi kok masih gelap tapi untuk lebih jelas kita langsung lihat ini komentar-komentarnya guys padan lah selalu mengantuk pergi sekolah pukul 8 pagi sebenarnya pukul 7 pagi jika ikut betul macam itulah rasanya di Sarawak 6 petang sampai rumah balik dari kerja memang tak sempat nabrak aktiviti lagi sebab 30-40 menit lagi dah gelap betul time study di Semanjung pukul 6 masih sempat baru nak memula main bola ya benar ini pasatulah orang tua negeri yang datang Malaysia ada orang pelik kayak Malaysia pukul 6 petang masih terang benderang betul guys terutama orang Indonesia tuh biasanya pelik sangat itu kalau di Sabah main congkak di taman pukul 6pm dah kena pasang lampu tapi kalau di Semanjung pukul 7pm masih boleh main bola sepak boleh bola sepak taman tanpa lampu sepatutnya ada pembetulan disitu Malaysia dan Singapura di bawah British mengikut GMT plus 7 tambah daylight saving time 30 menit ini bermaksud Malaya dan Singapura adalah GM plus 7.5 apabila Dr. Mahathir selalaskan masa pada waktu itu pada GMT plus 8 semenanjung Malaysia hanya tambah 30 menit dari waktu yang ia gunakan sebelum ini Singapura ikut serta karena pada ketika itu ekonomi dan urusan perniagaan di Singapura masih lagi bergantung dengan Malaysia tidak seperti sekarang ada sejarahnya juga guys ini guys patutlah pukul 1pm matahari atas kepala sepatutnya pukul 12pm matahari atas kepala nah ini gimana guys mereka kok tau gitu jam 12 tuh matahari di atas kepala sedangkan mereka kan dari mungkin dari kecil ya mereka tau jam 1pm tuh matahari di atas kepala gitu kalau kalau mereka tinggal di Malaysia ya tapi kok ini banyak sekali komentar yang seperti ini gitu mereka tau dari mana gitu kan kecuali seperti saya orang Indonesia gitu kan saya tau di jam 12 di Indonesia tuh matahari tuh udah panas banget gitu tapi ketika di Malaysia lah jam 12 masih adem gitu nah itu baru saya menyadari tapi ini orang Malaysia sendiri yang berkomentar guys tapi bagaimanapun ini adalah salah satu yang dipikirkan ya oleh founding father Malaysia mungkin tidak hanya dokter Mahathir saya rasa dokter Mahathir juga telah berkonsultasi ya dengan fakar-fakar semuanya dan ini demi kemajuan Malaysia itu sendiri ya demi perpaduan juga dengan Semenanjung dan juga Pulau Borneo gitu guys oke sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati